Hai hokus-hokus ini menurut gua salah satu hostingan Minecraft yang paling keren gitu karena udah on 24 jam no like gratis gitu ya dan eh ya enak gitu ya dan sekarang gua bakal kasih tau ke kalian gitu gimana cara bikin akun di hokus dan gimana cara bikin server Minecraft di hokus ya so ya langsung aja ke videonya coy Oke jadi disini gua udah ada di situsnya situs hokus dan ya kalian yang pengen ke hokus ini kan bisa langsung aja ke ngeklik-klik description klik link di deskripsi gua ataupun dipain komentar gua aja ya Oke jadi disini eh gua ada di situs hokusnya gua langsung aja ya kalian langsung di scroll ke bawah sampai ketemu yang join us now ini interesting isn't it Oke terus kalian langsung aja klik yang join us now Oke setelah join kalian kalian kalau udah punya akun kalau langsung aja masukin email kalian password terus verified kalau kalian itu manusia terus kalau misalnya kalian pengen ke waktu buka waktu buka situs ini langsung kebuka akun kalian kayak langsung ini langsung aja nge-checklist remember me ini tapi kalau misalnya kalian belum belum bikin akun dan belum punya akun kalau langsung aja klik sign up ini klik sign up Oke dan ya kalian masukin username kalian terserah mau username map username kalian apa terus masukin email email kalian ya terus masukin password password hokusnya cuya bukan password email password untuk hokusnya terserah mau apa ya terus kalian yang bawah ini confirm password yang kalian samain aja sama yang yang diatas cuya dan lalu kalian langsung aja klik sign up dan ya sekarang gua bakal masih tahu cara ngebuat cara ngebuat server di hokus ini sih Oke setelah kalian login kalian bisa langsung aja bikin server ya jadi kalian klik titik tiga lalu ke eh create server ini sih ya ya create server kalian klik dan ya kita langsung aja langsung aja masukin nama server akan mau masukin nama server apa terus memorinya kalau misalkan baru pertama kali bikin ini bikin server kalian bisa masukin 4000 memorinya memori ini maksudnya ram ya ya kayak ram gitu dan ya 4000 karena kalian ini ya eh ya kamber pertama kali gitu tapi kan misalnya kalian udah pernah bikin udah pernah bikin gitu kayak harus bagi-bagi sih ya misalnya kayak server pertama itu 2000 MB dan server kudulanya itu 2000 MB gitu sih ya karena untuk starter packnya gitu sih starter RAM nya itu 40 di ya m4000 ya 4000 nah eh di space tadi space ini oke eh penyimpanan ini ini ya sih nah ini juga ini ya kalau misalkan dua server gitu kan bisa akan bagi-bagi tapi kan saya kayak baru pertama kali bikin server ini kayak eh ini kalau kalau saya kalian baru pertama kali bikin server dan nggak mau bikin server lagi kalian bisa langsung ngajak eh ini ya tulis lapas tulis 8000 L8 ya 8000 tapi karena sini gua ada punya server sih ya udah pernah bikin server disini gua eh masukinnya ini ya nih 4000 doang 4000 terus ini memori in-innya 2000 juga terus skornya juga kornya gua 40 sih ya karena di server sebenarnya gua pakai yang 45 sudah nih gua bikin karena bikin mau bikin nih jadi yang server lainnya gua ganti sih nanti kalau misalnya setelah tutorial gua bakal hapus gini ya karena kalau misalnya enggak maksimal kurang enak gitu ya dan ini paper speednya kalian terserah kalau misalnya main di HP kan sama kayak vanilla bedrock saya kan pakai pengen ini eh kayak pagin-pagin gitu ya kalau gak salah masang plugin kalau gak salah kalian bisa pakai yang pocket main MP kalau misalnya main di PC dan java akan bisa pakai java atau paper spigot ini ya gua gak paham sih sebenarnya tapi ya gua pilih vanilla bedrock dan untuk location-nya Germany Jerman ya karena kalau desain deket deh ya gua gak tau ya ya gua gak tau tapi gua pilih Jerman dan namenya juga kalian jangan lupa kasih name eh kalau gua pengen kasih nama Alok Alok sih Alok oke dan ya setelah kalian ini kalau saja klik create Oke saya pakai successfully udah ini ini Alok cuy ya hehehe dan juga sebenarnya gua bikin server akut SMP di hoax juga cuy ya nih yang di agen atas dan ya sebenarnya udah udah selesai kalian bikin kalian kalau misalnya pengen ini pengen hidupnya kalian klik manage ini cuy kalian klik manage lalu eh ntar lag error di server is still installing kalian please oh masih nginstall gitu cuy ya dan kan tunggu dulu beberapa saat kalau misalnya kayak ada tulisan gitu dia masih installing gitu ya paling apa ya nggak tahu sih kayaknya nginstalling vanilla bedrocknya gitu kali ya atau gimana gua gak paham ya gua gak paham masih lama kayaknya nggak tahu kau udah bisa ya kayaknya kayak ya Oh belum oke Inggris kalian kalau misalnya kayak gini server still installing please wait kalian tunggu aja juga ya maybe lima menit jadi ya 5 menit dan ya gue tunggu dulu lah oke udah bisa ya nice ya kalian bisa tunggu kayak lima menitan gitu sih dan ya udah aduh ngapain kalau ini konsolnya akan bisa ke file manager setting url anything you want ya bisa kalian pengen kalau misalnya pengen hidupin kalau yang selanjutnya klik start dan ya kalau misalnya kalian mau hidupin terus eh mat matiin terus hidupin lagi itu kalau klik restart konser kantengnya stopin serponnya akan bisa klik stop aja tuh jekol kill gue nggak tahu dan ya that's it eh semoga bermanfaat buat kalian ini by the way IP nya itu ini cuy ya yang IP address ini di tiga belaga terus 133 belah ya udah itulah ya dan ya udah jadi mungkin sekian untuk berguna jangan lupa klik like comment dan share pada temen-temen kalian biar gue main semangin bikin video saya dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan langsung ya biar kalian bisa melakukan notifikasi dari selanjutnya ya bye dadah yaa yaa yaay yaa 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 selamat menikmati